Intro Halo, aku Abim dan di video kali ini aku akan memberitahu kalian bagaimana cara ngomong di salon potong rambut segi atau layer sama panjang anti gagal pertama-tama yang kita bisa lakukan itu adalah memilih salon yang recommended di kota kita jadi aku beberapa hari yang lalu itu tanya-tanya ke temen cari referensi dimana sih salon yang emang bagus di kotaku jadi aku sudah menemukan salon ini, jadi ini di debua salon, istilahnya salon nomor 1 di Tulungagung gitu lah ya aku putusin datang ke situ dan ciri-cirinya salon yang oke itu adalah salon yang ketika kita mau potong rambut itu rambut kita dicuci terlebih dahulu kalian bisa, istilahnya bisa niteni apa ya artinya? apa sih Indonesia nih? jadi kalian bisa pastikan kalau salon yang ketika datang rambut kita dicuci terlebih dahulu itu adalah salon yang recommended salon yang oke, salon yang nomor 1 gitu dan selanjutnya bicarakan tipe rambut kalian jadi kasih tau tipe rambut kalian kalau yang belum tau jadi kalian bisa tanyakan tipe rambut kalian kepada hair stylistnya yang ada disana nanti mereka akan jelasin oh bagusnya itu seperti ini, 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 oh yang baik itu seperti ini, ini, ini jadi setelah itu kalian tunjukkan sebelumnya itu kalian cari dulu referensi rambut seperti apa yang kalian inginkan tunjukkan ke mereka, oh aku pengen rambut yang seperti ini, kalau aku di video kali ini aku pengen potong layer sama panjang jadi rambutku itu kan segitu nah, aku pengen potong tapi panjangnya tetap tapi potongnya layer, jadi istilahnya mengurangi mengurangi rambut tanpa mengurangi panjangnya dari rambutku itu jadi setelah aku sampaikan seperti itu mereka paham dan mereka kasih saran baiknya seperti apa dan aku terima sarannya yaudah, selesai eksekusi nah, hasilnya kita bakal memuaskan jadi bakal sama seperti angan-angan kalian karena kita ngomong di awal itu gak keliru dan karena kita sudah sharing sama hair stylistnya jadi kita gak bakal mengalami kegagalan karena kalau kita udah potong rambut dateng capek-capek, bayar mahal dan potongannya itu gagal, itu nyesek banget gitu loh jadi jangan sampai kalian salah pilih salon carilah salon yang recommended harganya mahal dikit, gak masalah yang penting hasilnya memuaskan oke, segitu aja dari aku thank you for watching and see you next time jangan lupa subscribe jangan lupa tidur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati